Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menyebutkan nomor HP menggunakan bahasa Arab Seperti apa? Simak videonya Oke teman-teman, jadi saya sudah siapkan judul besarnya yaitu The Dikru Rokmi Jawali Artinya menyebutkan nomor HP Kadang-kadang seperti ini teman-teman ketika kita ditanya kita ditanya berapa nomor HP mu dalam bahasa Arab terus kita ngeblank padahal di dalam bahasa Indonesia nya 100% kita hafal tapi di dalam bahasa Arab nya kita ngeblank bingung untuk sebab itu semoga setelah kalian menonton video ini kalian bisa menjawabnya dengan lantang Oke? The Dikru Rokmi Jawali menyebutkan nomor HP Langkah pertama kita harus tahu dulu bagaimana cara kita menanyainya kita menanyainya dalam bahasa Arab berapa nomor HP mu bahasa Arab nya Kam Rokmu Jawali berapa nomor HP mu saya tulis disini ya berapa nomor HP mu Kam Rokmu Jawali berapa nomor HP mu terus cara menjawabnya Rokmu Jawali Setelah kita bilang Rokmu Jawali kita menyebutkan nomor HP ini nomor HP kita ini dalam bahasa Arab bagaimana cara menyebutkannya ini sudah saya tuliskan mukfrodat nya jadi bahasa Arab nya kosong Sifron bahasa Arab nya satu Wahid dua Isnen tiga Talasa Arba Khonsa Sita Sita Sabah Damania sebenarnya teman-teman angka ini sama seperti adat atau angka yang biasa kita hafalkan yaitu adat asli ya ini kita menggunakan adat asli dan kalau kita menyebutkan dalam sini kita bisa praktekan Sifron Samania Wahid nah kita bisa lihat disini ya Sifron kosong delapan Samania satu Wahid kalau 6 bahasa Arab nya Sita Wahid Wahid Khonsa Wahid Isnen Salasa Wahid Arba Wahid mudah sekali bukan tetapi teman-teman ada hal yang perlu kita ketahui lagi bahwasannya disini ada catatan untuk mempermudah pengucapan kita ketika angkanya double jadi ketika angkanya double kita bisa menggunakan yang ada disini dua kali marotain plus kali marotan tapi yang ini jarang dipakai sih ya kalau saya jarang menggunakan marotain bahkan tidak menggunakan jadi kita bisa menggunakan yang dua kali tiga kali empat kali atau lima kali jadi ini tasniahnya marotain dua kali marotain contoh ketika disini ada limanya dua kali katakanlah seperti itu berarti kita menyebutkannya nanti menyebutkan lima dua kali ini khomsah marotain khomsah terus kita masukkan marotain nah begitu halnya ketika tiga kali berarti khomsah salah sama rot seperti itu nah kalau empat kali gimana oh sama berarti khomsah tun empat kali arba amarot contoh 0 8 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 3 1 oke cara mengertikannya seperti apa sifron samanya wahid isnani ya bahasa harapnya 2 isnani ya isnani terus kita ini kita bahasakan empat kali isnani arba amarot karena disini ada empat isnani arba amarot 3 salah sah arba amarot ini tiga kalinya ada eh angka tiganya ada empat kali salah sah arba amarot selanjutnya wahid kita ulang sifron samanya wahid isnani isnani arba amarot salah sah arba amarot wahid seperti itu teman-teman sebenarnya insyaallah ketika kita hafal nufrodatnya tentang adat ini begitu pula dengan catatannya ini kita bisa menjawab dengan mudah agak kita praktekkan saja teman-teman ya ketika ketemu teman kita bahasa-bahasa saja tanya-tanya kamrokmu jawalik kamrokmu jawalik terus kalian menjawab kamrokmu jawalik tinggal sebutkan nomor kalian dalam bahasa haram semoga kalian paham dan ketika kalian belum paham kalian boleh bertanya di kolom komentar di bawah ini jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe like komen dan terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati